Pemirsa membina hubungan baik dengan partai politik negara sahabat menjadi langkah strategis untuk membesarkan partai Perindo. Yang disalah satunya dengan ikut hadir dalam acara Perhimpunan Agung Partai UMNO 2016 yang digelar di Putra World Trade Center Kuala Rumpur, Malaysia pada kamis pagi. Kerjasama yang dijalin keduanya berguna untuk memperkokoh organisasi partai. Partai Perindo terus melebarkan sayap dengan membina hubungan baik dengan partai politik dari negara tetangga Malaysia, Organisasi Nasional Malaysia Bersatu atau UMNO. Ketua Umum Partai Perindo, Haritano Sudibio beserta jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo menghadiri Perhimpunan Agung Partai UMNO 2016 yang dihalat di Gedung Dewan Merdeka Putra World Trade Center Kuala Rumpur, Malaysia, kamis pagi. Acara ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Malaysia yang juga Presiden UMNO, Datuk Seri Najib Tun Razak. Partai Perindo melihat UMNO bisa menjadi acuan untuk membangun organisasi partai yang solid. Lihat mereka betul-betul mampu membangun institusi. Saya lihat infrastrukturnya sangat kuat. Saya rasa ini satu pelajaran bagi membangun partai di Indonesia ya. Dua hal yang saya perhatikan di sini, yang pertama infrastrukturnya kuat, SDM-nya juga kuat. Saya ucapkan selamat kepada UMNO atas rapi menasihah Kongres yang diselenggarakan dan mudah-mudahan UMNO tetap jaya dan Malaysia makin besar, makin maju. Saya di sini untuk mengucapkan terima kasih kepada Perindo yang terima undangan kami untuk hadir di mesyuarat Perhimpunan Agung UMNO. Dan kita harap bahwa dengan kehadiran Pak Hari sendiri, dia akan mengiratkan lagi hubungan antara UMNO dan juga Perindo. Partai Perindo dan UMNO akan menjalin kerjasama dalam bidang organisasi dengan arah perjuangan yang sama untuk mensejahterakan rakyat. Dan harapannya kader kedua partai akan makin mantap menyusun dan menjalankan program-program partai yang tepat sasara. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Tim Liputan MNC Media melaporkan.